Betul sekali dan beralih ke informasi lainnya, pemirsa, satu rumah indekos yang disinyalir dijadikan tempat prostitusi digrebek polisi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Satu pasangan tertangkap basah sedang berbuat mesum di dalam kamar yang disewa Rp30.000 per jam. Aparat polisi Cihideng, Tasikmalaya, kota, mengerbek kamar indekos di wilayah Argasari, kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Awalnya petugas mencurigai satu kamar yang tertutup dan meski sudah diketuk beberapa kali, namun tak ada jawaban dari dalam. Setelah mengitip dari celah lubang pintu, petugas mendapati pasangan sedang berbuat mesum hingga langsung digrebek. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika wanita yang ada di kamar tersebut merupakan pekerja seks komersial yang beroperasi secara daring. Dan si pria hidung belak menyewa PSK ini dengan tarif Rp200.000 dan membayar sewa kamar kos Rp30.000 per jamnya. Sementara itu, di kamar lain polisi mendapati satu pasangan bukan suami istri sedang bermeseran dan masih menggunakan pakaian. Kita sudah mendapatkan dua pasangan, yang satu lagi mesum, yang satu kamar lagi, lagi bermeseran-meseran dengan pakaian jilbab. Pak, ini karena tertangkap basah, Pak, ya, sedang mesumnya. Betul, tertangkap basah lagi mesum. Terus dia mengakui, Pak? Dia mengakui, kebetulan kami juga dari pihak rekan-rekan kami ada yang medio, kebetulan tempatnya ada yang bolong sedikit pas kelihatan lagi begituan itu. Pak, ini masuk ke prostitusi online atau seperti apa? Betul. Dua pasangan mesum ini kemudian digelandang ke prostitusi hidung untuk didata dan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, polisi akan menindak pemilik in the class yang terbukti menyewakan kamar untuk prostitusi. Terima kasih telah menonton!